Intro Dari mulai terbentuknya alam semesta pada sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta terus berekspansi atau meluas sampai sedemikian rubah. Dari situlah terlahir berbagai objek atau bahkan triliunan objek yang mengisi segala penjuru alam semesta yang sangat luas ini. Umat manusia pun sudah banyak mempelajari tentang alam semesta, dari mulai planet, bintang, galaksi, dan juga objek jauh lainnya. Dari situpun kita sebagai penggemar dunia astronomi merasa takjub akan segala hal yang telah ditemukan dari luasnya alam semesta. Namun, kalau hanya melihat berbagai objek di alam semesta ini, rasanya sudah sangat umum atau bahkan biasa saja. Karena seperti kita tahu, setiap hari kita mungkin disuguhkan oleh berbagai macam penemuan di alam semesta seperti foto atau video saja. Tapi untuk suaranya bagaimana? Apakah dari sekian banyak gemerlap alam semesta di atas kepala kita, hanyalah objek yang sunyi dan seakan-akan membisu di tengah keindahan yang ditampakkannya? Jadi, apakah kita bisa mendengar suara dari alam semesta ini? Jawabannya sederhana. Pada dasarnya, tidak ada suara dari alam semesta karena suara adalah getaran mekanis yang disebarkan melalui media seperti udara ataupun air. Nah, dalam ruang hampa, seperti ruang angkasa di luar atmosfer bumi, tidak ada media yang dapat menyebarkan getaran suara. Oleh karena itu, kita tidak dapat mendengar suara alam semesta secara langsung seperti saat kita mendengar suara di bumi. Dasarnya memang seperti itu. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa mendengarkan suara dari berbagai objek di alam semesta ini. Jadi, ada fenomena yang mungkin belum banyak kita ketahui, yaitu alam semesta ini sebenarnya memancarkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik yang dapat terdeteksi oleh instrumen ilmiah. Salah satu contohnya adalah gelombang radio yang dipancarkan oleh bintang-bintang, planet, dan objek astronomi lainnya. Instrumen radio astronomi dapat menerima gelombang tersebut dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat didengar oleh manusia melalui alat bantu seperti radio ataupun perangkat pendengaran khusus. Selain itu, ada juga sinyal dari alam semesta yang dikonversi menjadi suara oleh ilmuwan untuk tujuan pendidikan atau presentasi. Data dari instrumen seperti teleskop dapat diubah menjadi suara dengan menggunakan metode sonifikasi. Dalam hal ini, data yang ditempat dari luar angkasa seperti gelombang radio atau sinar X dikonversi menjadi frekuensi suara yang dapat didengar oleh manusia. Nah, dengan begitu, meskipun kita tidak dapat mendengar suara alam semesta dalam konteks seperti halnya yang kita lakukan di bumi, namun masih ada cara-cara untuk mewakili fenomena alam semesta dalam bentuk suara yang dapat diinterpretasikan oleh pendengaran manusia. Dari sini, saya harap kalian sudah paham ya, dan mari kita mulai mendengar bunyi dari alam semesta ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan dulu suara dari bintang terkhusus matahari kita. Jadi, buat yang belum tahu, saat ini ada sebuah wahana antariksa yang sedang bertugas untuk meneliti matahari dari jarak yang cukup dekat. Wahana itu adalah Parker Solar Probe yang sudah diluncurkan sejak tahun 2018. Dalam penelitiannya itulah, Parker Solar Probe mendengar beberapa suara ilmiah yang cukup mengerikan dari plasma di dalam angin matahari. Kalian bisa simak suaranya. Apa yang kalian dengar seperti suara siulan dan noise yang berisik merupakan tekanan dari gelombang panas elektromagnetik dan partikel yang disemburkan oleh matahari. Fenomena ini disebut angin matahari yang menghujani radiasi di tata sodakita termasuk bumi. Yang kedua, mari kita mendengar suara dari lubang hitam supermasif. selamat menikmati. Selamat menikmati. Itu tadi adalah suara bagaikan raungan dari lubang hitam supermasif. Suara tersebut diambil dari lubang hitam supermasif yang berada di pusat gugus galaksi Perseus. Apa yang kalian dengarkan tadi adalah hasil dari sonifikasi dari gelombang elektromagnetik yang keluar dari pusat gugus galaksi Perseus. Selain itu, tampilan yang kalian lihat juga merupakan citra asli dari gugus galaksi Perseus yang diamati oleh teleskop sinar X Chandra. Selanjutnya, mari kita mendengar suara dari berbagai planet yang ada di tata sodakita, dimulai dari Merkurius sampai Pluto. Terima kasih telah menonton! 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 Mengenai suara dari berbagai planet tadi, merupakan berbagai data juga dari beberapa wahana antariksa yang pernah menyambangi planet di tata surat kita. Semisal seperti Pioner, Voyager, Cassini, Galileo, New Horizon, dan masih banyak lagi. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.